Begini caranya, sebelum mengucapkan istighfar, agar istighfar kita ini berkualitas, agar istighfar kita ini berbobot. Coba ingat-ingat, kita beristighfar itu motifnya apa biasanya? Merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, kemudian kita minta ampun, tujuannya apa? Agar diampunin dosa-dosa, memangnya kalau gak diampunin kenapa? Kita akan terancam, lalu kemudian merasa ketakutan. Jadi, jadi. Kalau ujungnya kita takut karena ada ancaman, maka beristighfar yang benar itu, kalau berangkat dari hati yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Itu dulu yang mesti muncul. Ada istighfar tidak disertai rasa takut, ini juga bagus. Sebab istighfarnya orang-orang yang tidak disertai rasa takut seperti yang baru berdosa, dia memiliki kenikmatan. Beristighfar itu bagi dia menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Pada tingkatan spiritual tertentu, gak beristighfar itu dia sakau, kira-kira begitu. Sehingga Rasulullah SAW termasuk orang yang sangat menikmati istighfar itu. Bertobatnya 70 kali sehari minimal, beristighfarnya 100 kali di awal hari itu minimal itu. Jadi, kalau tidak beristighfar seperti ada sesuatu yang hilang. Nah, camara yang mahukum Allah. Kembali kepada kita. Akan ada impact perubahan-perubahan besar di dalam hidupmu. Terutama, aspek kebahagiaan batin, ketentraman batin, kesejahteraan batinia ini. Inilah yang sebetulnya luput dari ibadah-ibadah kita selama ini. Kita ini sangat fokus untuk sholat tepat waktu. Bagus, tapi kita tidak konsisten dan tidak disiplin untuk istighfar. Di awal pagi. Padahal ini penting sekali, ibadah kolbiyah itu. Ibadah-ibadah kolbiyah yang saya sebut rasa takut atau al-khawf, atau al-khoshyah, atau at-tuqa, yang mewakili semua jenis rasa takut itu, jika dibarangi dengan istighfar, maka akan muncul pertama kali ketentraman di jiwa. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di terima kasih.